Halo guys, welcome to Rambazon Jadi kali ini gue bakal Nge-reaction live hack minecraft Yang ada di tiktok Dan juga Membuktikan kebenerannya Nah apakah bener bisa dilakukan Atau tidak Dan apakah bener-bener real Atau bohongan Nah jadi gue bakal menampilkan video terlebih dahulu Baru Membuktikannya Nah apakah bener bisa dilakukan atau tidak Oke sebelum kita memulai Alangkah baiknya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan klik tombol like nya ya Oke Dan ini tanpa basa-basi Langsung aja kita mulai video yang pertama Oke jadi di video pertama ini adalah Mengetes villagers yang lagi tidur Nah apakah villagers lagi tidur itu kuat terhadap lava Dan disini dia langsung siapin Yaitu kaca sebagai kurungannya Dan siapin lava Air Kasur Dan spawn villager Nah dan langsung aja dia mengubah Waktunya Menjadi di malam hari Dan kita lihat apakah Villager itu kuat terhadap api Atau lava ya Dan ya Dia kuat banget guys tuh Terhadap lava tuh Ya kita akan ngetes ya Apakah ini bener atau enggak Langsung aja kita akan tes Oke sesuai videonya Bahan diperlukan Hanyalah kaca Kasur Lava Air Sama spawn villager Nah sekarang kita langsung aja buat Pengurungnya Supaya villager enggak kabur Nah jadi Nah sekarang kita langsung aja masukin Kasurnya kesini Oke kita taruh aja Spawn villager nya Nah sekarang kita ubah dulu di Malam hari ya Bentar Oke sekarang gue udah di malam hari Sekarang kita tes ya Kita kasih lava Apakah bener villager itu kuat Atau enggak Oke Kita kasih ya Sip Sumpah kuat banget guys Gila kuat banget Ini ngebak atau apa sih Lihat deh Lihat Dia Tiduran sama lava guys Tuh Berarti ini bener bener Terbukti bisa guys Tuh Dan di video ini kan Ada air ya Coba kita Kasih air deh Apakah villager itu kuat Terhadap air ya Bentar Kita Tutupin dulu lavanya Berarti dia kuat sama lava ya Pas lagi tidur Terbukti Berarti Sekarang kita kasih air Apakah villager nya Kuat atau enggak Oke kita kasih air ya Ini bisa bertahan Gak Sair Kayaknya bertahan deh guys Soalnya nih Lihat deh Villager nya tuh Enggak Enggak masuk ke dalam air tuh Kalau dilihat-lihat tuh Iya gak sih Coba kita lihat Dari deket deh Oh dia kuat banget ya Bener guys Kuat sama air sama lava Lagi tidur loh Keren 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 Coba kalau misalnya kita Lagi tidur Kuat enggak ya Sama lava ya Kita akan coba ya Nah jadi gue jadi modus survival Nah bersama Little Eggman Eh udah malem ya Udah malem Ya jadi gue Jadi Little Eggman ini Bakal Tidur Nah gue bakal Dan gue bakal Kasih lava Ke Little Eggman Apakah Player Bakal kuat Seperti villager Nah yang pertama gue kasih Yaitu lava Sama air Nah yang pertama Lava dulu ya Oke Ayo Tidur Little Eggman Nah Oke Jadi gue bakal Kasih lava ya Apakah Player kuat Oke Satu Dua Tiga Oke Iya kuat Gak kuat guys Cuma villager doang yang kuat Wih sebenernya OP villager Keren Keren Oke Berarti Player Tidak kuat Sama Sama lava ya Cuma bisa villager doang Nah sekarang kita bakal tes Ke Kita bakal tes Kas air ya Bentar Sini bentar Wih Kesini 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 Masuk lagi Oke Udah Sip Terus Gue bakal kasih Air ya Nah Tidur lagi Cuy Nah Sip Kita kasih air ya Satu Dua Tiga Apakah Dia bisa Bertahan Di dalam air Pas lagi Tidur Oh Gak kuat guys Ya berarti Villager Bener-bener OP ya Sip Oke Di video Kedua ini Kita akan Ngebuat Mesin Waktu Menggunakan Common Block Nah Kita ketik aja Di Common Blocknya Yaitu Slice Time Spasi Add Spasi 124 Block Tabnya Yaitu Repeat Redstone Yaitu Need Redstone Nah Lalu Kita siapin juga Levernya Sebagai tuasnya Dan Kita pencet aja Levernya Dan Ya Dia bisa mengubah Waktu Yang tadinya Pagi hari Langsung ke Sore hari Langsung ke Malam hari Nah ini bagus banget nih Kalau misalnya kita Tes ya Kita akan tes Di puncak Oke ya Nah sesuai videonya Bahan diperlukan Hanyalah Common Block Sama Lever Nah sebagai tuasnya Nah sekarang kita Udah di puncak ya Ya lumayan tinggi ya Dan ya langsung aja Kita Taur aja Common Block Di atas sini It's Nah sip Lalu kita masuk aja Lalu kita masuk aja Common inputnya Yaitu Slice Time Spasi Add Spasi 124 Nah Terus Block type nya itu Repeat Sama Redstone nya itu Always Eh ada nih Need redstone Nah sip Oke kita Nyalain tuasnya Oke kita bakal Nyalain Musim waktunya Oke kita lihat ya Itu masih di Siang hari Kita nyalain ya Bismillah Oke kita lihat Wow Lihat lagi Mana ini Itu dia Gerak guys Tuh Dari Siang hari Suara hari Malam hari Gila lihat Pembandangannya Gila Tuh Dan Gue lupa Cara Nyalain Komentarnya Kalo misalnya kalian tau Komentar aja ya Oke Iya Jadi kita berhasil Lihat tuh Wiss Mantap Keran 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 Ini di atas langit Terus Lihat pemandangan Nih tuh Berubah Berubah Waktunya tuh Mantap Berhasil ya Sip Di video ketiga ini Kita akan Ngebuat kasur yang unik Nah kita lihat aja Videonya ya Bambanya Yaitu kasur Block quartz Quartz slab Rel sama kereta Nah Kita akan tes Apakah ini Bener bisa Atau tidak Oke langsung aja Kita coba ya Nah Bandi perlukan Yaitu kasur Keretanya Rel Disini gue memakai Stone brick ya Bukan Block quartz Dan juga ini Stone brick slab ya Ini penting banget Nah Kita langsung aja Mulai ya Kita Tor aja Dua kasur Didepan Nah Kayak gini Lalu kita Hancurin Belakangnya Nah Kita hancurin Nah Terus Dalamnya kita kasih Stone brick slab ya Apapun ya Pokoknya yang slab Nah Sip Terus kita kasih Stone brick Nah Terus Kita kasih Stone brick disini juga Nah Sekarang kita masukin Kita pasang relnya Nah Kayak gini Terus kita kasih Keretanya Nah Kita Ya ampun Salah Kita dorong Keretanya Kedepan Sampai masuk Nah Kayak gitu Lalu Kita hancurin dulu Terus Yang sebelahnya juga Nah Kita kasih Keretanya Nah Sip Kalau udah Kita hancurin semuanya Ini bagus banget Kalau misalnya Kalian Lagi Main Di mode survival Bikin kasur Nah Sip Kita sekarang Pencet aja Keretanya mana ya Cuy Mana cuy Nah Jadi seperti ini guys Tuh Ya Asalkan Kayak tidur ya Setelah Apa Bisa tidur di pagi hari Nah Kayak gini guys Ya lumayan lah Bagus Dah Sip Berhasil ya Di video keempat Kita akan ngebuat Sebuah lampu Yang berhutan Dan gampang dibuat Nah Bahannya yaitu Power rail Detector rail Redstone lamp Rail biasa Redstone block Sama block yang berwarna putih Nah Kita lihat aja videonya ya Nah 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 Seperti itu Nah apakah kita bisa ngebuat Seperti itu Dan langsung aja kita tes ya Oke Oke langsung aja kita mencobanya ya Nah Nah Bandit perlukan yaitu Redstone block Redstone lamp Dan disini gue memakai stone brick sebagai penutupnya Lalu kereta Power rail Detector rail Sama rail biasa Nah Yang pertama kita taruh yaitu Redstone lampnya Nah Kita kasih aja 6 ya 1 2 3 4 5 6 Nah disitu Habis itu belakangnya ini Harus pakai Detector rail Nah sesuai Jumlah lampunya 1 2 3 4 5 6 Nah terus kasih rail biasa Disini 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 juga Disini juga Terus Kalau gak salah Habis itu Eee Gimana ya Kasih ini Kasih Eee Block of redstone Di bawah sini Terus kasih Power rail Nah Disini 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 Sama Disini Nah sip Habis itu kita tutupin aja ya Semuanya Bentar Oke Siap Nah sekarang kita Taruh aja ya Eee Keretanya Nah apakah ini Bener bisa apa enggak Oke kita coba ya Kita dorong Eits Salah Oke Bismillah Sep Kita lihat Bentar Kurang cepat Sorry Sorry Ya Berhasil Berhasil guys Tuh Ya Berutan tuh Lumayan ya Ya berhasil Nah Ini tinggal Ditutupin aja ya Berarti Teorinya Bener ya Mantap Tapi agak lama ya Ini tuh Nama disini Kalau gak salah Apa ada yang salah ya Kalau ada yang salah Kalian komentar aja ya Oke Di video titok yang kelima Yaitu Cara menjinakan Pillagers Nah ini Baru banget tau gue Nah caranya Yaitu Kalian tinggal Tutupin aja Pillagersnya Menggunakan block Apapun Lalu Kalian tinggu aja Sampai Beberapa menit Sampai crossbownya Itu rusak Nah setelah Crossbownya rusak Itu pillagers Akan diam Dan Dia Jinak Nah Kita akan tes Apakah ini Bener-bener bisa Atau enggak Dan langsung aja Kita tes ya Oke Langsung aja Kita akan mencobanya ya Nah Apakah bener Pillagers itu Bisa dijinakin Nah ini Gue berertau banget nih Gak nyangka bisa Dijinakin Nah Kita langsung aja Bikin kurungannya Kita Bikin Tanda plus Nah Seperti ini Lalu Atasnya Kasih Block Slap Nah Seperti ini Nah Sekarang Kita langsung aja Masukin Pillagersnya Eh salah Masuk Oke Kita bakal Tes ya Apakah bener Pillagers Bisa dijinakin Kita ubah dulu Di mode survival ya Oke Udah Kok Bisa nembus ya Kok bisa sih Guys Guys Tolong jelaskan Guys Kok bisa nembus ya Coba Katanya Katanya itu Disini Kona ya Kona Oh 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 Wah Walkbar Mati guys Kok bisa ya Oke Ini yang terakhir Gue buat lagi Kurungan buat Pillagers Nah Sama Aduh Aduh Nampun Nampun Membatasin Ini Biar gak kena Panahnya Oke Kita akan Coba ya Bismillah Semoga berhasil Gue bakal skip ya Biar gak lama Di video kali ini Yaitu Cara membuat air tak terbatas Nah Kita lihat videonya ya Nah Apakah ini benar atau enggak Kita tes ya Oke Oke sesuai videonya Ban diperlukan hanyalah Cauldron Water bucket Sama Glass botol Nah yang pertama Kita taruh dulu aja Cauldronnya Disini Lalu kita hancurin 4 blok Eh Salah Eh bener Kayak ginilah ya Terus Kita kasih air Di ujung Bentar Kita ubah dulu Di model survival Oke Udah di model survival Kita taruh aja Air disini Nah apakah benar nih ya Kita bisa Ngebuat air Unlimited Nah Kita pake Glass botol ya Ambil airnya Kok gak bisa ya Nah oke Kita ambil 3 aja Lalu kita taruh aja Di Eee Holdron Nah udah Terus kita ambil Eee Airnya Oke Kita taruh aja Sini Bener guys Berarti kita Bisa Eee Tanpa ribet Ngambil air Jauh-jauh Kita cuma Menggunakan Glass botol Itu Atau deh Airnya tuh gak bisa habis tuh Dan Kita taruh di Coldron Kita ambil Udah Kini doang Easy banget Berarti kita gak perlu Main di model survival Nyari air Sampai Keliling Cuma bikin Coldron Sama Bawa air Satu Bisa bikin 3 air Sekaligus Atau 2 air Sekaligus Keren banget Ini kita habisin juga Gak bisa habis guys Nge Botolnya Itu airnya Maksudnya Tuh Ini Teori yang bagus banget Ya Berhasil ya Oke Oke Sekian dari video ini Kalau misalnya ada yang kurang Kalian komentar aja ya Dan juga Kalau misalnya gue ada yang salah Gue minta maaf ya Oh iya Kalau misalnya kalian punya ide Tentang minecraft Yang gue belum pernah gue bahas Komentar aja di komentar Dan sorry banget Yang requestannya belum terpenuhi Tenang aja Gue usahin Ntar gue bakal bikin videonya Jadi gue per tahap-tahap Dan Sorry juga Gue jarang bikin video Karena Iya Bentrok banget sama kuliah Jadi makanya Gue jarang bikin video Tapi gue usahin Kalau misalnya gue lagi free Gue bakal bikin video ya Dan Thank you banget Yang udah support Sampai sekarang Terima kasih Udah sampai 10.000 subscriber Gue seneng banget guys Iya Terima kasih banyak Atas komentar kalian Terus support kalian Itu sangat berhati banget Buat saya Sama request-requestan kalian Iya Thank you banget ya Dan ya Bye-bye See you next time Bye-bye Terima kasih.